selamat menikmati bisa kita mulai ya teman-teman wartawan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada malam hari ini tempatnya tanggal 1 Juli 2024 kami Kejasaan Negeri Smedang setelah melalui rangkaian proses penyidikan berdasarkan perintah penyidikan Kepala Kejasaan Negeri Smedang nomor 02 bulan November tahun 2023 tim penyidikan Kepala Kejasaan Negeri Smedang telah menaikkan status 5 orang saksi jadi tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pindahan korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan jalan tol di Sumdau Seksi 1 di Desa Cilayu Kecamatan Jatinanor Kebunan Negeri Smedang yaitu pertama Saudara DSS Saudara ARF Saudara AP Saudara MI dan Saudara U berdasarkan surat penetapan tersangka masing-masing nomor B1134 B1135 B1136 B1137 dan B1138 tanggal 1 Juli 2008 selanjutnya dalam perkara dugaan tindak pindahan korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan jalan tol di Sumdau Seksi 1 di Desa Cilayu Kecamatan Jatinanor Kabupaten Smedang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 329 miliar 718.336.292 rupiah Adapun perbuatan kesangka DSS AR AP MP dan U dapatkan berikan sebagai berikut bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Cisumdau Seksi 1 di Desa Cilayu Kecamatan Jatinanor Kabupaten Smedang bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 telah dilaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan ganti rugi akibat rencana pembangunan jalan tol Cisumdau Seksi 1 di Desa Cilayu dimana AP ditunjuk sebagai ketua Satgas B tim P2T dan AR adalah anggotanya hasil pendapat tim tersebut dikuangkan ketika daftar nominatif yang akan dihikan kepadakan penjasa penilai publik KJPP Musopah Mono Ipirli untuk memperoleh nilai penggantian wajat atau NPW untuk ganti rugi tanah tersebut yang selanjutnya akan dikirimkan kepada PPK Pejabat Membuat Komitmen Pengadaan Tanah Kementerian Kederaan Umum dan Perumahan Pernyataan PPR selaku instansi yang mempertahkan tanah untuk pembangunan demi ketentangan dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut terdapat 9 bidang tanah dengan harga pembelikan berupa 7 letra C atau tanah adat dan 2 SHGB yang memperoleh nilai penggantian wajar atau NPW sebagai berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 9 ini nomor 1 atas nama Haji Dadan Setiadi Megantara atau atas nama PT Berita Raya dengan NIB 270 luas 848 meter dengan nilai ganti rugi 3 miliar sekian untuk bidang kedua atas nama Dadan Setiadi Megantara dengan NIB 274 luas 154 ganti rugi sekitar 656 juta sekian lalu yang ketiga atas nama Dadan Setiadi Megantara atas nama PT Berita Rista NIB 288 luasnya 611 dengan nilai 2 miliar sekian yang keempat atas nama Dadan Setiadi Megantara PT Berita Raya dengan NIB 294 luas 179 dengan ganti rugi 762 juta sekian yang kelima atas nama Haji Dadan Seti Megantara atau atas nama PT Berita Raya dengan NIB 296 luas 1.980 dengan nilai 3.8 miliar sekian Nama Dadan Setiadi Megantara atau atas nama PT Berita Raya dengan NIB 297 luas 390 dengan nilai 1.600 juta sekian yang ketujuh atas nama PT Berita Raya dua nama atas nama PT Berita Raya dengan NIB 301 dan 304 dengan jumlah luasan 8.515 dengan nilai 49 miliar sekian yang ke-8 atas nama Dadan Seti Megantara dengan NIB 305 luas 2.515 dengan nilai 10 miliar sekian yang ke-9 atas nama PT Berita Raya dengan NIB 306 luas 144 dengan nilai 251 miliar sekian yang berdasarkan surat pembayaran dari Lembaga Manajemen Aset Negara nomor S 300 Kalman 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional berupa pembangunan luas Jalan Pol Cilenyi Sumedang Dauan tahap 1 tahun 2021 ke rekening pengadilan negeri Sumedang telah dibayarkan PT Periksa Raya dan DSM dan telah dilakukan transfer pada pengadilan negeri Sumedang dengan nomor rekening pada bank BTN bank tabungan negara nomor 00381 garis datar 01 garis datar 30 garis datar 000098 garis datar 6 atas nama RPL 087 PDT PN SMP Bihar upas perkara pada 11 Februari 2021 oleh karena ada bukatan perdata dari Haji Iyus Iskandar dan kawan-kawan dengan nomor register perkara nomor 13 garis miring PDTG garis 2020 garis PN Sumedang tanggal 22 Oktober 2020 maka terhadap buang tersebut dikonsiliasikan pada pengadilan Sumedang berikutnya dapat kami sampaikan dari hasil penyidikan kami tim penyidik kejaksaan Sumedang terhadap pengajuan kesembilan bidang tanah tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum diantaranya berupa penalihan hak kepemilikan setelah adanya penetapan lokasi berdasarkan keputusan gubernur nomor 620 cap 824 berdasarkan Saret dari Semirin 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Celeny Semedang Dewan lalu terdapatnya manipulasi data hak pembelikan dan penilaian ganti rugi yang tidak wajar dan seterusnya bahwa ditemukannya ada perbuatan melawan hukum pada proyek stabilis nasional atau PSS atau Celeny Semedang Dewan yang merugikan keuangan negara atas perasanan pengadaan tanah tersebut yang dimedai tahap pendatahan sampai dengan pemilihan negara kiri lalu berdasarkan hasil penituan pergian uang negara BPKM dari BPKP Fungsi Jawa Barat terdapat pergian negara akibat perbuatan para tersangka sebesar Rp329 Rp718.336.292 Adapun pasal yang disangkakan untuk tersangka GSM AR AP FI dan U adalah Primer Pasal 2 Ayat 1 Juntuk Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak penerakorupsi sebagaimana akan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak penerakorupsi Juto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Keputidana Subsider Pasal 3 Juto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak penerakorupsi sebagaimana akan diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tidak penerakorupsi Juto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Bahwa untuk selanjutnya Kapitin Penyiri Kejaksaan Jiris Mudang akan melaksanakan serangkaian proses seperti pemberantasan tahap 1 penyerahan dan pemeriksaan tersangka serta marah muntik tahap 2 dan penimpahan perkara tidak tersangkaian diantar korupsi Bandung saat ini kami sampaikan juga terhadap atas sangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli saat ini yang bisa kami hadirkan dikantua proses disini demikian press yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pada hari ini kami berharap support dukungannya supaya kami tetap dengan marwah mendegarkan keadilan berdasarkan hati demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masing-masingnya nanti jawab berkasi misus ada yang lain dulu silahkan masing-masing untuk tersangka AR merupakan pensiunan dari BPN merupakan sumendang yang pada saat itu menjawab sebagai ketua Satgas B dimana tugas tentang jawab dari Satgas B adalah inventarisasi dan identifikasi terhadap hak kepemilikan orang yang yang berhak untuk penyelidikan kemudian tersangka AP merupakan anggota dari dasar Satgas B kemudian MP adalah KJPP atau kantor dasar yang melakukan penilaian terhadap kesempatan bidang para tersebut dan saudaraku adalah kepala desa Cilayun pada saat itu untuk DSM sendiri merupakan direktur utama dari PT Priwistaraya demikian kemungkinannya ada tersata kita akan melihat penkembangannya segala kemungkinan masih terbuka jadi kita akan melihat penkembangan komisar lanjutnya untuk uang yang sudah dikatakan pengadilan ini bisa disaikan apa dikembangkan ini menjadi objek perkara kita jadi nanti akan kita lakukan proses yang berikutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku cukup ya ok selamat menikmati